Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan ruang isolasi terpusat atau isoter untuk pasien COVID-19. Isoter nantinya untuk antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Terlebih saat ini untuk tren kasus COVID-19 di Ngawi cenderung meningkat. UPT Puskesmas Geneng bakal dijadikan tempat isolasi terpusat atau isoter bagi pasien COVID-19. Pembuatan isoter ini menyikapi kembali tingginya tren kasus COVID-19. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, UPT Puskesmas Geneng ini menjadi lokasi kedua setelah Agro Technopark atau ATP yang ada di Kecamatan Kerambe. Persiapan isoter sebagai langkah antisipasi Pemkap dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19. Keberadaan isoter nantinya akan digunakan untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan bergejala ringan. Selain itu, secara teknis, untuk pasien yang masih berada di UPT Puskesmas Geneng ini nantinya akan dipindahkan ke lokasi Puskesmas yang baru. Termasuk saat ini juga sudah ada rumah sakit Geneng. Baik, jadi kita memastikan kesiapan kita untuk pelaksanaan isolasi terpusat. Ini di gedung ex-Puskesmas Geneng. Karena di Geneng ini Puskesmas yang baru sudah ada, lalu rumah sakit Geneng juga sudah siap operasional, maka gedung ini, gedung Puskesmas lama ini kita manfaatkan untuk isolasi terpusat. Terutama untuk konfirmasi aktif COVID-19 yang bergejala ringan. Ini semata-mata bagaimana kita mempersiapkan kondisi atau mengantisipasi kondisi COVID-19 ini yang memang betul-betul harus kita persiapkan dengan baik mulai dari tempat, sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Berdasarkan data, hingga saat ini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Ngawi mencapai 53 orang. Sebanyak 36 orang dirawat di luar daerah dan sisanya berada di RSUD dan rumah sakit rujukan wilayah Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.